Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Astrid Adeda Utami Kelas 2A Dari otomasi sistem pernesinan Dengan NIF 16PSP101 Dalam video ini saya akan menjelaskan ketiga rangkaian Ini rangkaian yang pertama Pulse Width Modulation atau PWM Yang kedua Amplitude Modulation atau AM Dan yang ketiga Function Generator Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari ketiga rangkaian tadi Yang pertama Pulse Width Modulation Terdapat Terminal Block 2 1 buah Terminal Block 3 1 buah ICLN 741 dan Trimpot Kemudian Amplitude Modulation Terdapat Terminal Block 2 2 buah Terminal Block 3 1 buah Trimpot Resistor ICLN 741 dan ICLN 324 Yang terakhir Function Generator Terdapat Terminal Block 3 2 buah ICLN 324 1 buah Resistor, Kapasitor, Trimpot dan Elko Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pulse Width Modulation Pulse Width Modulation adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal Yang dinyatakan dengan Pulse dalam satu periode untuk mendapatkan kegangan rata-rata yang berbeda Dalam pengaktifasian PWM Yaitu misalnya pada pengendalian kecepatan motor GT Pengendalian motor selpo Pengaturan nyala terang LED Audio EF Penguatan dan aplikasi-aplikasi lainnya Untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada Osilo Store Ini adalah gelombang seperti yang Import Rankine to Street Modulation Dan ini adalah gelombang kotak Output dari Rankine to Street Modulation Lebar pulsa dari Output Rankine to Street Modulation ini Bisa diubah dengan mengubah kegangan referensi Alcan to Street Modulation Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai Amplitude Modulation Amplitude Modulation merupakan proses menumpangkan sinyal informasi Ke sinyal pembawa karir dengan sedemikian rupa Sehingga Amplitude gelombang pembawa berubah Sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan sinyal informasi Pada pengaplikasian Amplitude Modulation Yaitu pada radio dengan teknik Amplitude Modulation Untuk lebih jelasnya kita akan melihat ke Osilo Store Ini adalah sinyal informasi Dan ini adalah sinyal gerir Dan ini adalah sinyal Amplitude Modulation Hasil output dari rangkaian Amplitude Modulation Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai Function Generator Yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang segitiga Gimana frekuensi serta amplitude-nya dapat diubah-ubah Aplikasi dari Function Generator ini Biasanya dilakukan pada saat praktikum elektronika Untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada Osilo Store Ini adalah sinyal output dari Function Generator Yang pertama yaitu gelombang sinusoidal Yang kedua yaitu gelombang kotak Dan yang ketiga yaitu gelombang segitiga Kita bisa lihat frekuensinya bisa diubah-ubah Dengan mengubah nilai potensiometer Demikianlah penjelasan saya mengenai ketiga rangkaian ini Yaitu Cool Fleet Modulation Panplitude Modulation Serta Function Generator Lebih dan kurangnya mohon dimaksan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!